Hai semuanya sahabat Riasfam apa kabar ketemu lagi dong kita tentunya di channel Riasfam Bali Nah oke jadi konten kita kali ini Riasfam ya kan jadi kita mau mau mindahin bibit babi ke kandang Riasfam yang lainnya Nah oke jadi kemarin ada peternak yang punya kandang karena kosong terus karena saya kekurangan tempat jadi kita pakai lah itu kandangnya Jadi kali ini kita mau pindahin dulu bibit babinya yang udah siap untuk digemukan ya Jadi ini kita mau kirim mau dipindahkan jadi peternaknya itu cuma tinggal gemukan saja dan ngerawat sampai waktunya panen gitu Jadi ini kendaraan kita jadikan lantai dua Nah ini bibitnya yang kita kirim juga itu udah sehat-sehat jadi udah umur 60 hari lebih lah ya Jadi supaya gak sakit lagi disitu ngedrop lagi disitu jadi memang udah tinggal digemukan saja supaya kita juga pengawasannya lebih gampang gitu Nah ini anak-anak kandang lagi prepare tempatnya gak jauh sih ya jadi kita juga gampang kontrolnya Tempatnya sekitar 5 kilo lah ya ada kalau dari kandang kita yang utama Jadi disitu Pak Wayan itu cuma tugasnya ngerawat, ngejaga gitu kan sampai supaya nanti selamat sampai panen Nah ini anak-anak kandang udah sampai di tempatnya mereka lagi prepare, lagi siap-siap tuh tulisan mobil udah ditulis-tulisin aja tuh Biar kade kerja tuh gak berdoa aja di rumah katanya Oke jadi doakan ya semoga aja ini babi pengemukan saya selamat sampai panen nanti Jadi ini semua bibitnya ada 50 ekor sih berhubung itu kurang tempat kepenuhan ya kan Karena bibitnya banyak tempat kita juga belum memadai untuk kandang pengemukannya Jadi kita kerjasama nih supaya Pak Wayan juga ada sambilan setiap hari gitu Jadi beliau yang bertugas untuk merawat bibit babi kita sampai digemukan dan siap untuk dijual gitu Oke ini lagi proses ya lagi proses diturun-turunin Jadi satu-satu nanti kita kirim gitu pakannya setiap hari gitu kan Pakannya kita kirim jadi sesuai pakan yang saya karena ini kan babi saya begitu Nah ini tempatnya masih kandang koloni disana Jadi kemarin juga udah sempat dibersihkan ya Jadi supaya gak rawan virus nanti Itu kemarin udah dibersihkan pakai deterjen, pakai disinfektan, pakai air sabun begitu Dan nanti ini akan disini sampai siap panen gitu Oke itu aja sih cerita kita kali ini Jadi kegiatan rias fam kali ini lumayan padat Udah pagi ini pagi-pagi ya Pagi ini kita mindahkan bibit dulu Terus sorenya kita ada pengiriman babi pengemukan gitu Ada pengiriman babi pengemukan Jadi ini apa deh Ini padat banget anak-anak ini satu hari ini Kerja Jadi setelah ngirim bibit mereka harus mandi dulu sampai kandang Mandi dulu bersih-bersih prepare Udah gitu nyemprot ngasih makan lagi di kandang ya kan Belum lagi nyiapin pakan Setelah itu nanti harus prepare babi pengemukan Tuh Jadi udah sehat-sehat nanti setiap minggunya kita cek Babi pengemukannya gimana kondisinya Terus nanti juga sekalian bawa pakan sekalian ngecek Oke itu aja Semoga sharing-sharing ini bermanfaat ya Oke kita ikutin aja ya video kita kali ini Thank you oh iya oh iya jangan lupa Di subscribe ya youtube channel kita Di subscribe di like and di share tentunya Kalau konten-konten kita berguna buat kalian Salam peternak babi dari Bali Semangat ya walaupun harga babi lagi anjlok Lagi jebol Tetap semangat Jadi peternak babi gak boleh nyerah Semoga nanti kita ketemu Harga yang bagus ya Salam buat peternak babi dimana aja Di Indonesia Di Malaysia Di Thailand Kemarin ada yang dari Vietnam juga Salam peternak babi buat teman-teman Rias Farm Buat sahabat Rias Farm dimanapun kalian berada Semoga semakin sukses semakin maju peternaknya Astung karamin Bye bye sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu